Intro Nggak aku nggak main AVC Aku bilang kan aku nggak main Percayalah padaku Intro 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 Haruskah dipecat? Kalimat pecat menjadi trending belakangan ini setelah PPVSI menggelar aksi blunder mereka Dengan tidak mengikut sertakan banyak pemain berpengalaman untuk timnas Volley Putri ke dalam squad AVC 2024 Filipina Terutama nama Megawati yang juga tidak termasuk Akhirnya, keputusan PPVSI ini menuai pro kontra dari netizen Indonesia Dan meminta Imam Sujarwo sebagai ketua umumnya agar dipecat dari kedudukannya Bagi fans full di Indonesia, ternyata PPVSI telah diduga melakukan dua bentuk blunder Terhadap para pemain senior timnas Lantas apakah alasan itu sudah menguatkan argumen untuk mengakhiri masa jabatannya? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mengungkapkan alasan perubahan pemain timnas Voliputri Indonesia yang akan berlagak di EVC Challenge Cup 2024. Salah satu alasan adalah untuk pembinaan pemain muda. PBVSI sebelumnya sempat memanggil 14 pemain untuk memperkuat timnas Voliputri Indonesia di ajang EVC Challenge Cup 2024 yang digelar di Filipina pada tanggal 22-29 Mei di tahun ini. Para penggawat tersebut mayoritas adalah langganan tim nasional dan punya jam terbang tinggi, namun pada tanggal 17 Mei 2024, PBVSI kembali mengumumkan perubahan skuad untuk ajang tersebut dan hanya menyisakan 12 pemain saja. Materi pemainnya pun banyak berubah dengan hanya mengendalkan 3 nama yaitu Maradantina Mira dari Jakarta Pertamina Enduro, Huitinur Hidayanti Agustin, dan Aulia Suci Nur Fadila dari Gresik Petrokimia Pupu Indonesia yang tetap dibawa ke Filipina. Dalam skuad teranyar itu, PBVSI mayoritas memanggil pemain muda, Gresik Petrokimia Pupu Indonesia dan Jakarta Pertamina Enduro dari dua tim yang menyumbang pemain paling terbanyak. Sementara dua nama lainnya merupakan penggawat Bandung BJB Tandamata dan Jakarta Live-In Mandiri. Dari perubahan pemanggilan para pemain ini, Ketua Umum PBVSI Imam Sejarwa mengungkapkan ada tiga alasan mengapa terjadi perubahan pemain yang akan tampil di EVC Challenge Cup for Women 2024. Selain karena pembinaan, hal itu dilakukan lantaran adanya keterlambatan yang diterima PBVSI dari pihak EVC. Jadi begini, yang pertama kami mengutamakan pembinaan. Kami ingin ada lapis kedua yang nanti ingin bisa menggantikan yang seniornya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kedatangan informasi dari EVC agak terlambat. Proliga sudah berjalan, pemberitahuan EVC Challenge itu baru datang. Kemudian yang ketiga, tidak mungkinlah dari peserta Proliga itu memberangkatkan. Kan waktunya mepet sekali. Itu pasti menjadikan pertimbangan dari klub-klub yang seandainya kami ambil. Tentu kami toleransilah. Jadi tidak mungkin untuk mengambil pemain yang masih berjalan di Proliga. Kata Ketua Umum PBVSI kepada Awak Media saat ditemui di kantor Kemenpora RI Senayan, Jakarta. Hari Selasa, tanggal 21 Mei kemarin. Dari perubahan yang diterapkan oleh PBVSI ini memiliki alasan tersendiri meski bagaimanapun juga mengingat kompetisi ini merupakan satu perjuangan untuk mengangkat nama bangsa khususnya di Asia Tenggara. Bagi netizen itu bukanlah merupakan satu solusi terbaik. Dan tidak hanya sampai kepada para pemain yang dibatalkan berangkat ke Filipina. Akan tetapi pelatih timnas yang sebelumnya dipegang oleh Alim Suseno untuk menjalani turnamen tersebut juga telah digantikan oleh Pedro Belilipali yang notabene salah satu asisten dari Alim Suseno. Perubahan di tingkat pelatih ini juga mengundang tanya bagi fans Voli Indonesia namun lebih lanjut, Ketua Umum PBVSI mengungkapkan kembali akan melakukan langkah antisipasi agar kendala-kendala tersebut tidak terjadi lagi di masa depan. Disebutkannya, PBVSI akan memberitahu permasalahan yang ada dalam pertemuan Ketua-ketua Federasi Bola Voli se-Asia yang akan digelar di Bali pada tanggal 27 hingga tanggal 28 Mei 2024. Kami akan adakan pertemuan para Presiden dan Federasi Bola Voli tingkat Asia tanggal 27 hingga 28 Mei di Bali. Tentu masalah-masalah yang kami hadapi sekarang ini kami akan sampaikan di sana supaya tidak menjadi permasalahan seperti ini. Tentu itu merugikan kami semua tapi karena itu ada alasan teknis ada masalah FBC ke dalam yang menyebabkan seperti ini terjadi. Kata Imam Sujarwa kembali memberikan alasan teknis sedari beberapa perubahan yang terjadi mendekati di gelarnya FBC di tahun ini. Meski demikian, tampaknya blunder yang dilakukan ke pengurusannya itu terlihat berlebihan selain dari tidak mengikut sertakan beberapa nama para pemain senior putri untuk ajang FBC 2024. PBVSI juga menggelar blunder yang lainnya dengan sebelumnya juga telah mencoret nama salah satu pemain terbaik tim Voli Putri Indonesia dari skuad tim Nas. Seperti yang telah diketahui bersama antara pemain terbaik Voli Putra ini Rivan Nurmulki dan PBVSI memiliki bentuk konflik yang hingga kini menurut dari beberapa media yang melaporkan masih menjadi satu hubungan yang kurang harmonis. Kasus ini sudah menjadi atensi para netizen dari beberapa waktu yang lalu dengan sebagian ada yang menyalahkan PBVSI. Akhirnya dari susunan nama skuad tim Nas Voli Putra PBVSI memastikan telah mencoret nama Rivan Nurmulki dari tim Nas. Padahal, tim Nas Voli Putra Indonesia pada waktu itu akan mengikuti ASEAN Games 2023. Namun setelah diadakan mediasi dengan Menpora, organisasi terbesar Voli Indonesia itu mencoret nama Rivan Nurmulki dan dipastikan tidak mengikuti ASEAN Games 2023 lalu. Salah satu alasan dari Rivan Nurmulki dicoret dari tim Nas karena pevoli 28 tahun itu lebih memilih bermain untuk kapol Rikap yang dianggap telah menyalahi aturan federasi. Dan sebelumnya Rivan telah mengajukan izin untuk absen membela tim Nas yang disebabkan dua alasan. Dengan yang pertama untuk menemani istrinya yang melahirkan dan dihadapkan dengan sidang kode etik kepolisian. Namun dari alasan ini tidak menjadi satu pertimbangan bagi PBVSI sekaligus menyayangkan sikap dari Rivan Nurmulki. Ada dua hal yang berbeda dari kebijakan PBVSI terhadap dua pemain andalan tim Nas Voli Indonesia antara Megawati yang terpaksa tidak diberangkatkan ke FVSI dengan alasan pembinaan para pemain muda selain juga diyakini jika klubnya saat ini Jakarta Bin tidak mengizinkan pemain andalannya berangkat ke turnamen tersebut dengan alasan diragukan kebugarannya setelah mengikuti banyaknya pertandingan. Dan kemudian bagi Rivan Nurmulki malah sebaliknya yang diharuskan turut membela tim Nas meski telah menjelaskan beberapa alasan yang tidak memungkinkan baginya untuk membela tim Merah Putih. Ya, dari dua kasus pemain senior ini tentunya masih menjadi kebingungan sendiri bagi fans Voli Indonesia. Namun perlu diakini bahwa PBVSI tentunya juga memiliki kebijakan yang mereka nilai lebih menguntungkan lagi baik dari segi pembinaan maupun kedisiplinan. Dan melanjuti judul apakah selayaknya diberi sanksi pemecatan dari kinerja PBVSI yang bereferensi dari kasus ini. Tampaknya perlu diberi penyegaran apakah itu masa percobaan sekali lagi atau malah langsung diberhentikan. Sikap yang membingungkan para pecinta olahraga ini khususnya di Indonesia seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan bagi PBVSI untuk lebih mengutamakan susunan para pemain yang lebih dicintai oleh penggemar Voli Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.